Intro Buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke Kyoto, Jepang Dan kebetulan gak punya waktu terlalu lama Jangan khawatir Karena kali ini gue akan bagikan list tempat-tempat yang wajib banget kalian kunjungin Tonton terus sampe abis ya Intro Halo, welcome back to my youtube channel Iwan Traveler Thank you banget buat kalian yang udah subscribe channel ini Kyoto pernah menjadi ibu kota Jepang di abad ke-8 Jadi gak heran ya kalau saat ini Kyoto menjadi pusat budaya Jepang Yang menyimpan banyak sekali situs-situs bersejarah Di Kyoto terdapat lebih dari 2.000 kuil Shinto dan Buddha Belum lagi ditambah istana, taman, dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya So pasti bingung dong ya kalau sobat traveler datang ke tempat ini Mau mengunjungi yang mana aja Apalagi kalau waktunya terbatas gitu Nah sobat traveler, ini dia 4 tempat yang wajib kalian kunjungi di Kyoto Yang pertama, Kinkakuji Atau yang berarti kuil anjungan emas Kuil ini terkenal banget sobat traveler Fotonya sering muncul di brosur-brosur gitu Untuk melihat Kinkakuji Kita harus membeli tiket masuk seharga 400 yen Atau sekitar 48.000 rupiah Dalam perjalanan menuju Kinkakuji Kita akan menikmati pemandangan taman yang indah dan terawat Tidak lama setelahnya, kita akan menjumpai sebuah danau Dan seperti yang sobat traveler lihat Di tengahnya terdapat sebuah kuil yang bernama Kinkakuji Sesuai dengan namanya yang berarti kuil anjungan emas Kuil Kinkakuji ini memang berwarna gold atau emas Cantik ya? Sebelum berahli fungsi menjadi kuil Awalnya bangunan ini adalah vila peristirahatan Bagi Shogun Asikaga Yoshimitsu Yang dibangun pada tahun 1397 Wah, ternyata udah cukup lama ya Tapi masih terawat gitu loh sobat traveler Eh, ternyata gue baru tau Warna emas itu bukan sekedar cap biasa loh Tapi memang terbuat dari lembaran tipis emas murni Di atapnya juga terdapat ornamen burung phoenix Yang terbuat dari emas Wih, kuil ini sih berharga banget ya Terbuat dari material yang mahal Pantas aja kita gak boleh masuk Karena seluruh bagian dari kuil ini dilapisi emas Kecuali lantai dasarnya Wow Gue berkunjung di bulan Oktober Saat memasuki musim gugur Jadi udaranya mulai sejuk Dan warna-warna daunnya mulai berubah gitu Kalau seandainya gue datang di bulan November Warna daunnya pasti jauh lebih bagus ya Eh, ada patung Buddha nih Yang biasa dilempar koin oleh pengunjung Saat berdoa meminta permohonan Menjelang pintu exit Juga terdapat sebuah kuil yang dibuka untuk umum Jadi kalau sobat traveler ingin bersembayang Bisa menggunakan kuil yang satu ini Juga terdapat beberapa toko souvenir Tempat kita berbelanja Membeli oleh-oleh Durasi berkunjung ke Kinkakuji Kurang lebih 1-2 jam Sobat traveler disarankan memakai sepatu yang nyaman ya Karena jalannya banyak berbatu Dan juga banyak tangga Yang kedua Fushimi Inari Taisya Ini merupakan kuil paling terkenal Di seluruh Jepang Kuil Shinto ini merupakan pusat dari sekitar 40 ribu kuil Yang memuja Inari atau Dewa Pertanian Di bagian depan kuil Terdapat sebuah tori atau gerbang utama Juga terdapat sebuah kolam pancuran air Yang disebut Temizuya Temizuya merupakan bagian penting dari ritual beribadah umat Shinto Pengunjung diharapkan untuk menyucikan dan membersihkan diri Menggunakan air sebelum memasuki kawasan kuil Ketika sobat traveler memasuki kuil Pilihlah jalan setapak yang berada di pinggir Karena dalam kepercayaan Shinto Jalan tengah hanya diperuntukkan untuk dewa Kuil yang didominasi warna orange ini Didirikan pertama kali tahun 711 Tapi sayang sekali pada perang Onin kuil ini sempat terbakar Jadi kuil utama yang ada sekarang adalah kuil baru yang dibangun tahun 1499 Tetap aja udah cukup lama ya sobat traveler Nah gue pengen nunjukin nih ke sobat traveler Apa sih yang membuat kuil ini menjadi sangat terkenal Bukan hanya di Kyoto tapi di seluruh Jepang dan di seluruh dunia Fushimi Inari Taisya memiliki ribuan tori atau gerbang Yang konon jumlahnya mencapai 10 ribu Wow gerbang-gerbang ini merupakan sumbangan dari umat dan para donatur Yang didirikan berjejer di sepanjang gunung tori hingga ke puncaknya Luar biasa ya Makanya gak heran ya Setiap hari kuil ini selalu ramai dikunjungi oleh turis Baik dari Jepang maupun dari mancanegara Selain untuk beribadah Orang-orang datang ke tempat ini tentunya juga untuk foto-foto ya Tapi jangan terkecoh nih sobat traveler Jangan tergoda untuk berfoto di bagian-bagian depan Karena kenapa suasananya tuh rame banget Foto kalian gak bakal bagus Karena akan bocor ada orang-orang di bagian belakang situ Untuk itu nih tips and trick dari Iwan Traveler Kalian jalan deh agak lebih jauh ke bagian dalam Di sana suasananya tuh lebih sepi dan lebih jarang pengunjung Jadi dijamin foto-foto dan konten yang kalian buat hasilnya akan lebih bagus Gimana? Bagus kan? Apalagi kalau kalian pakai yukata atau kimono Wah hasil fotonya pasti lebih keren Di pintu exit jangan lupa mampir ke toko-toko souvenir Barangnya lucu-lucu banget Tema tori dan inari gitu Pasti pada suka deh Ketiga Arasyama Saat mengunjungi Kyoto sangat sayang bila kita melewatkan Arasyama Di sini selain kita melihat pemandangan yang indah Juga terdapat situs-situs bersejarah serta bazar makanan yang menarik Dan yang menjadi daya tarik utama adalah hutan bambu Arasyama Menyusuri jalan sepanjang 600 meter membelah hutan bambu Seolah membuat kita memasuki dunia lain yang misterius Tempat ini juga cukup populer loh bagi sobat traveler yang ingin melakukan foto pre-wedding Banyak juga pasangan suami istri yang datang ke tempat ini Berdoa di kuil yang berada di tengah hutan bambu Untuk kesuburan seorang wanita dan juga keselamatan saat melahirkan Untuk gue pribadi sih sangat menikmati suasana sore di tempat ini ya Rasanya damai gitu Setelah jalan-jalan jangan lupa untuk jajan dango mochi Itu adalah sate mochi yang dilumuri gula merah Ada sebuah kios yang menjual dango mochi yang terkenal Terletak di ujung jalan dekat pintu masuk dari Arasyama Bambu Forest Tapi yang ngantri waduh panjang banget But it's okay sobat traveler worth it to try Karena rasanya tuh oisi banget Terakhir kita akan mengunjungi Kyo Mizudera Sebuah kuil Buddha yang dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO Untuk masuk sobat traveler harus membeli tiket seharga 400 yen atau 48 ribu rupiah Di dekat pintu masuk kita akan melihat pagoda tiga tingkat setinggi 31 meter Ini merupakan salah satu pagoda tertinggi di Jepang Nanti kita akan lihat pagoda ini dari ketinggian berlatar belakang kan matahari terbenam Beuh pokoknya siap-siap bakal terpukau dengan pemandangan yang cakep banget Kuil Kyo Mizudera yang berarti kuil air suci memiliki sejarah panjang lebih dari 1200 tahun Sejak didirikan pertama kali tahun 778 Karena berada di dataran tinggi perlu cukup effort untuk mencapai kuil ini Tapi don't worry sobat traveler Semua terbayar lunas ketika kita menyaksikan pemandangan matahari terbenam yang epic banget Dari atas ini kita bisa menyaksikan pemandangan kota dan Kyoto Tower dari kejauhan Fun factnya nih sobat traveler Kuil Kyo Mizudera memiliki mata air yang bernama Otoa Notaki Yang dipercaya memiliki khasiat yang berbeda-beda Yuk daripada penasaran kita turun untuk lihat lebih dekat Kuil ini disebut sebagai kuil air suci karena yang memiliki mata air ini Setiap pancuran memiliki fungsi yang berbeda-beda Pancuran yang pertama untuk mereka yang mengharapkan kesehatan Pancuran kedua untuk mereka yang mengharapkan umur panjang Dan pancuran yang ketiga untuk mereka yang mengharapkan sukses dalam study Gimana sobat traveler? Menarikan jalan-jalan di Kyoto? Sekian dulu vlog gue kali ini Thank you for watching and happy traveling happy people Hello